Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Awliya Fila Safira dari kelas DP4401A Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi produk yaitu Multipurpose Crosser Presentasi kali ini untuk menghimbau dan memberi penganahan kepada masyarakat untuk tidak membuang masker begitu saja tanpa dihancurkan terlebih dahulu Dengan membuang masker secara utuh atau tanpa dihancurkan dapat diambil atau digunakan kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Dengan adanya alat ini, tentunya masker yang sekali pakai atau habis dipakai dapat dihancurkan ataupun dipotong agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Pada kondisi saat ini, penggunaan masker sudah melekat di kehidupan masyarakat Masker mulai digunakan oleh masyarakat saat penyebaran virus COVID-19 Masyarakat diwajibkan untuk memakai masker dimanapun dan kapanpun untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 Masker sudah menjadi bagian dari pakaian ataupun lifestyle masyarakat Walaupun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mempergolekan masyarakat untuk membuka masker di ruangan terbuka Namun banyak masyarakat yang masih menggunakan karena sudah terbiasa dan merasa aneh ketika tidak menggunakannya Dengan banyaknya penggunaan masker, penjualan masker semakin meningkat Akan tetapi, banyak oknum yang memanfaatkan momen ini dengan menjual masker-masker tukas yang tentu saja sangat berbahaya jika digunakan Untuk awal dari mendirikan usaha, tentunya hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan di sekitar Tujuan melakukan pengamatan ini untuk mencari tahu peluang usaha apa yang sekiranya diputuhkan oleh sekitar kita Setelah melakukan pengamatan, ternyata masih banyak yang menggunakan masker apalagi masker sekali pakai Sehingga diperlukan alat yang digunakan untuk menghancurkan atau memotong masker sekali pakai sebelum dibuang Inovasi alat yang saya temukan adalah multi-purpose cruiser Apa itu multi-purpose cruiser? Multi-purpose cruiser ini adalah inovasi sebuah produk yang digunakan untuk memotong atau menghancurkan masker sekali pakai sebelum dibuang Apa sih manfaat dari produk ini? Manfaat dari produk ini tentunya untuk memotong dan menghancurkan masker sekali pakai yang sudah digunakan sebelum dibuang Yang kedua, menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar tidak menjual masker bekas Dan tentunya untuk mengurangi penggunaan masker bekas agar terhindar dari virus Apa sih keunikan produk ini? Keunikan produk ini antara lain, produk ini didesain agar hemat tempat untuk meletakkannya Didesain elegan sehingga bisa digunakan sebagai hiasan ruangan Juga ringan dan mudah dipindahkan Pemasaran yang akan dilakukan dengan melalui online shop, social media, dan toko-toko agar mudah didapatkan Jadi, strategi pemasarannya tentu awalnya membuat akun sosial media dan online shop Dengan melakukan penawaran di sosial media atau online shop Dan juga menawarkan produk kelingkungan sekitar seperti tetangga, kerabat, dan juga keluarga Lalu, siapa target pasarnya? Produk ini ditargetkan untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja kantor lainnya Karena alat ini bisa digunakan dan diletakkan di mana saja Sekian video presentasi saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Wr Wb